Cici, nenek berusia 76 tahun yang digugat, 1,6 miliar oleh 4 anak kandungnya, mengaku pasrah dengan hasil persidangan jelang-sidang mediasi yang akan dilaksanakan hari ini. Dirinya berharap keempat anaknya bisa terbuka hatinya dan kasus diakhiri secara kekeluargaan. Cici tampak sibuk dengan aktivitas yang membersihkan rumah di Jalan Bajak, Sacigadung, Kota Bandung. Jelang sidang mediasi, Cici mengaku dirinya menyerahkan semua gugatan ke pihak pengacara dan hakim pengadilan. Ia berharap agar keempat anaknya bisa dibukakan pintu hatinya dan masalah selesai secara kekeluargaan. Saat ditanya tentang hubungan dengan anak-anaknya, Cici mengaku biasa saja, sang anak yang menggugat bahkan sempat menginap di rumahnya, namun tidak banyak berbincang. Ke anak-anak, anak-anak, mau sadar, maunya anak-anak sadar, tidak terlalu terus terlanjur. Ya, mau maaf, kayak buru-buru sadar, anak-anak. Sidang mediasi lanjutan terkait kasus Cici akan dilaksanakan hari ini yang akan mempertemukan Cici dan keempat anaknya demi mencari jalan keluar. Dari Bandung, Mujib Prayit Noor, AI News melaporkan.